Warga di sekitar Jalan Jenderal Sudirman digegerkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal pada Jumat sore. Mobil berwarna putih dengan nomor kendaraan BN1640PC yang dikendarai salam Kepala Desa Ranggas Kecamatan Airgegas terbalik usai menabrak pembatas jalan. Sontak hal tersebut sempat menarik perhatian warga dan menjadi tontonan para pengendara dan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Kejadian Dodi mengatakan saat kejadian dirinya sedang duduk di warung kopi sekitar lokasi dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Dengan dari hal tersebut dirinya bersama beberapa orang rekannya langsung mendatangi lokasi dan membantu evakuasi korban dan kendaraan. Menurut Dodi berdasarkan keterangan dari korban terbaliknya mobil tersebut lantaran supir mengantuk dan tidak sengaja membanting setir. Dalam leka tunggal tersebut terdapat enam penumpang yakni dua anak-anak dan empat orang dewasa. Akhirnya tadi kita di warung kopi ini bisa jadi masalah lantar sendirinya. Pas kita balik ke sini sudah ramai di sini. Mobilnya sudah banyak, sudah ke atas. Langsung kita buru-buru ke sini menyelamatkan orang yang ada di dalam mobil. Ternyata pas ditanya, bapak dari mana? Beliau bilang saya keadaan teranggap. Terangan beliau itu kita tanya tadi ada enam orang, anak kecil satu. Atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kondisi lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Lantaran minibus tersebut terbalik tepat di tengah-tengah jalan sebelum polantas tiba ke lokasi kejadian. Dari Tobowali, Bangka Selatan, Eko, Siap Tentu Rasim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!